PEMBICARA 1 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang, Saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati dengan saya, Alvin Lim. Kali ini di Quotient TV kita mau membawakan tentang tragedi kanjuruhan, teman-teman. Jadi ini tragedi kanjuruhan ini beritanya ratusan orang meninggal nih ya. Ada yang bilang udah 127, ada yang bilang 187. Anyway, belum ada headcount final ya di sini. Nah, saya mau membahas tentang tragedi ini ya teman-teman ya. Jadi biar supaya teman-teman tahu dan teman-teman jelas nih apa penyebabnya dan kira-kira nih siapa yang patut bertanggung jawab teman-teman ya. Jadi teman-teman, pertama kita dengarkan dulu nih ada berita ya. Kita akan dengarkan dulu berita ini yang dimana ini berita adalah... Kita dengarkan berita ini dimana berita ini pemerintah nih yang berbicara teman-teman, Mahfud ya. Jadi ini ada di NKRI Post, NKRI Post, Mahfud ada bicara saya jelaskan aja di sini ya. Ini tanggalnya, ini Mahfud bicara. Mahfud sebut tragedi kanjuruhan bukan bentrok antar supporter, tapi kita lihat ya. Menkopoluka Mahfud menegaskan tragedi kanjuruhan bukan disebabkan bentrok antar supporter. Jadi ini bukan supporter sama supporter nih teman-teman ya berantem. Bukan katanya, korban meninggal karena, nah ini alasan korban meninggal, desak-desakan dan terinjak. Desak-desakan dan terinjak teman-teman. Perlu saya tegaskan buat tragedi kanjuruhan ini bukan bentrok antar supporter. Jadi maksudnya orang-orang pertama kali berpikir kan bentrok nih antara persebaya sama arema saling bawa misalnya senjata, pukul-pukulan, bener-bener bunuh-bunuhan. Bukan itu yang terjadi. Jadi yang terjadi itu adalah mereka terjadi karena mereka desak-desakan disana ya. Dan saya jelaskan disini ya. Pada umumnya meninggal karena desak-desakan, saling himpit dan terinjak-injak serta sesak nafas. Tidak ada korban pemukulan atau penganian antar supporter. Gak ada tuh. Jadi ini supaya teman-teman jelas dulu nih ya. Ini berita dari Mahfud yang bicara nih, bukan Alvin Lim ya. Mahfud menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki. Dia mengatakan kerap memancing sepak bola, kerap memancing supporter untuk mengekspresikan emosi secara tiba-tiba ya. Dibilang disini Mahfud juga mengukupkan aparat sebelumnya sudah mengusulkan. Oke, saya mau jelaskan ya disini ya teman-teman ya. Jadi inilah teman-teman ya yang saya mau informasikan adanya dugaan oknum teman-teman. Balik lagi, ini tidak terlepas dari oknum polri teman-teman. Saya akan menjelaskan opini saya nih. Opini ya, dengar baik-baik ini opini saya. Kenapa ini? Kenapa ini melibatkan oknum polri teman-teman? Pertama teman-teman, tahukah teman-teman bahwa ya kan PSSI itu ketuanya siapa teman-teman? Ya itu ketuanya adalah Purnawirawan atau pensiunan dari polri. General, Irjen teman-teman. Mohamad Iryawan atau yang dikenal dengan Iwan Bule teman-teman. Nah sudah dalam beberapa kesempatan saya mengungkapkan di publik, di media. Kedekatan antara Iwan Bule ini dengan bandar judi teman-teman ya. Bandar judi terbesar kalau boleh saya bilang. Ya beliau ketemu saya, Jerry Hermawan Loh. Dan dia bilang bahwa dia bukan bandar judi di Indonesia. Melainkan dia bandar judi di Kamboja. Oke lah, tetap aja berarti bandar judi toh. Bukan di Indonesia, kita ralat deh. Di Kamboja teman-teman. Berarti, ya kan, Iwan Bule ini dekat dan memiliki sarana lah. Istilahnya kedekatan, funding lah. Dengan apa? Dengan bandar judi terbesar di Asia Tenggara teman-teman ya. Saya kenapa bisa bilang seperti itu? Ya kan? Yang namanya Indonesia jeleknya teman-teman ya. Kita bicara oknum ya teman-teman. Balik lagi nih oknum. Banyak oknum itu menjadi dan bisa menjadi pejabat. Karena kadang-kadang beli teman-teman. Kadang-kadang beli. Atau lelang jabatan. Dia ngasih duit nyogok. Barulah dia bisa menempati posisi-posisi tersebut ya. Belum berapa lama saya juga ketemu dengan Bapak Lanyala ya, ketua DPD. Saya ketemu Pak Lanyala. Beliau juga menceritakan bagaimana di dalam PSSI Ada oknum-oknum mafia ya. Jadi ini bukan kata Alvin Lim Tapi kata Pak Lanyala Nanti kalau oknum mafianya bagaimana Dan persisnya siapa-siapa saja Beliau yang tahu tuh Harus ditanyakan tuh kepada Pak Lanyala tuh Karena kenapa? Beliau ini dulu pemimpinnya PSSI ya. Dimana katanya Kata beliau ini berantem sama pemerintahan Menpora Ya disitu Padahal PSSI itu seharusnya dibawah FIFA teman-teman Bukan dibawah Menpora Beliau lebih tahu lah disini Tapi kita tidak mau membahas tentang Kisru keorganisasian PSSI teman-teman Yang kita mau bahas disini Adalah teman-teman Satu hal Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kenapa? Siapa yang harusnya bertanggung jawab? Ya Opini hukum saya teman-teman Dua orang yang harus bertanggung jawab Penuh terhadap hal ini Yaitu pertama ketua PSSI Ya kenapa ketua PSSI? Nanti saya akan jelaskan panjang lebarnya teman-teman Ya Kedua adalah Kapolda Jawa Timur Niko Afinta Ya Kenapa Kapolda mesti bertanggung jawab? Saya jelaskan juga Kita jelaskan satu persatu teman-teman ya Biar semua jelas dan tidak menjadi fitnah Jadi Niko Afinta ini Ya kan Sebagai Kapolda Jawa Timur Beliau bertugas Dan berwenang Sepenuhnya teman-teman ya Di dalam pengamanan Polisi itu bergerak Harusnya teman-teman ya Berdasarkan taktikal Taktik Otak Strategi Intel Itu seharusnya bagaimana polisi bergerak Ya Jadi polisi itu Ada yang namanya Intel Kalau di Mabes itu Intel Cam Ya Kalau di Kepolda itu Dir Direktur Intel Cam Di situ ya Pores juga ada Intel Di sana ya Jadi Intel Intel inilah yang dia bergerak di masyarakat Dia mencari gathering information Ya Mencari informasi Mengumpulkan informasi teman-teman Jadi teman-teman Tahukah teman-teman Bahwa Polisi sudah tahu Bahwa ada potensi Hah Polisi sudah tahu Sudah teman-teman Ya Nih Saya tampilkan ke teman-teman nih Ini bukti suratnya Ini bukti suratnya Ya Lihat di screen ini Ini bukti suratnya Ada surat Dari kepolisian Kepada PANPEL PANPEL itu PANPEL itu PANPEL itu Pelaksana Arema Ditembuskan juga Ke ketua PSSI Dan Ke Kapolda Jawa Timur Jadi teman-teman Dua orang yang tadi saya bilang bertanggung jawab ini Mengetahui Karena kenapa Mendapat tembusan Ya Mereka ini pimpinannya teman-teman Si Kapolda Jawa Timur ini Pimpinannya Jadi dia yang ditembusin nih Paling tinggi Kapolda Jawa Timur ini Terus Selain itu Ketua PSSI Iwan Bule Atau Muhammad Iriawan Juga mendapatkan tembusannya Jadi beliau sudah tahu Kalau Kalau ini dilakukan pada malam hari Akan terjadi bentrokan Teman-teman Akan terjadi bentrokan Akan terjadi situasi yang tidak kondusif Sudah diketahui Berdasarkan intel Nah Pertanyaan saya adalah Sebagai pemimpin kepolisian yang baik Apabila mengetahui Akan ada masalah Atau sumber-sumber masalah Apa yang seharusnya dilakukan Terhadap kegiatan tersebut teman-teman Apa? Dihentikan Betul Dihentikan Rekomendasinya padahal sebenarnya Untuk dimajukan Ya minimal diikuti rekomendasinya Yaitu jamnya dimajukan dari malam hari Dimajukan ke Siang hari Atau sore hari Disitu Ya Sehingga resiko untuk Keributan itu lebih kecil Itu satu teman-teman Ya Kedua ya Kalau tidak Dimajukan Diganti Jemnya Dilakukan apa? Pembatalan teman-teman Tetapi Indonesia Ya Cuan itu Oleh penyelenggara Itu Letaknya ada di atas Keselamatan manusia Teman-teman Mau diakui atau Kagak Jadi gini Panitia PSSI Dia mungkin berpikiran Wih Enak aja Dibatalin Gue kan udah keluar biaya Bos Ya tau Kalau dibatalin Atau dimajuin Wah gue keluar biaya lagi Ini tambahan nih Atau ada kerugian Kagak mau dia Dari cuan jadi Los itu Gak mau Dari untung jadi rugi Gak mau Enak aja Laksanakan tetap Nah inilah kesalahan ini Kesalahan fatal Teman-teman ya Kesalahan fatal pertama adalah Polisi Terutama disini Kapolda Jawa Timur Si Niko Afinta Itu tidak tegas Teman-teman tau Niko Afinta Namanya Ya kan Di berita-berita sebelumnya Saya sudah bilang Ada dugaan Keterlibatan Konsorsium 303 Ya teman-teman Jadi Konsorsium 303 Itu ada Tiga kapolda Salah satunya Selain kapolda Metro dan kapolda Sumut Adalah kapolda Jawa Timur Si Niko Afinta Itu berita Tentang keterlibatan Konsorsium 303 Ini Sudah menjadi Rahsia umum Ada dimana-mana Teman-teman Bukan saya ngebarin tuh Ya ada Brosurnya lengkap Dengan nomor telepon Bandar-bandarnya Uh lengkap sekali Hebat sekali Saya aja gak ada Informasi itu Teman-teman Ya Tapi saya baca itu Wih sadis juga Ya kan Oke dibantah oleh Kapoldi Ya kan Kita hormati Asas Praduga Tidak bersalah Nah Sekarang Bermasalah lagi Teman-teman Ini si Niko Afinta ini Ya Saya kasih tau teman-teman ya Niko Afinta ini Asal-usulnya dulu Itu di Polda Metro Jaya Juga Dia kecilnya itu Di Polda Metro Jaya Saya udah bilang Polda Metro itu Sarang mafia Polda Metro itu Sekolahan Teman-teman ya Diajarin Mereka ngajarin Bagaimana Menjadi Oknum polisi yang jahat Itu ada di Polda Metro Karena kenapa Kasubdit Jatan Kasubdit Jatanras Si Niko Afinta Sorry Belum Kasubdit teman-teman Masih Kanit Jatanras Niko Afinta Kanit Dan Si siapa namanya nih Si Iwan Bule Itu Dia Kasubditnya Jatanras Jadi teman-teman Antara Niko Afinta Dengan Mohamad Iriawan ini Dulu pernah menjadi Atasan dan bawahan Kerjasama bareng Teman-teman Ya Jadi mereka ini Satu ranjang lah Istilahnya Satu ranjang Kenapa satu pasukan lah Satu-satuan Disitu teman-teman Ya Kenapa saya bisa tahu Teman-teman Kasus saya Dikriminalisisi Pertama itu Mereka itulah Rajanya Mereka itulah Pramunya Jadi kalau ada Surat penangkapan saya itu Kanitnya itu Siapa Niko Afinta Teman-teman Kanitnya Kasubditnya Iwan Bule Mohamad Iriawan Teman-teman Jadi gak jauh-jauh Kesitu Ya Urusan anak Saya rebutan anak Sama mantan istri Ya atau Langsung Saya ditangkep Dibilang Apa Mencuri anak Anak dicuri Katanya setengah Milik istri Ya kan Ditangkep dengan Pasal penculikan Mana ada penculikan Oleh ayah kandung Setelah umur Satu tahun Dari umur Satu tahun Anak saya Sampai Sekarang 15 tahun Saya yang gedein Saya yang kasih makan Kok Ya toh Saya yang gedein Kok Sehat-sehat Aja walafiat Kok penculikan Penculikan itu Ada unsur-unsurnya Bos Dan unsur utama itu Bukan anaknya sendiri Gak bisa Anaknya sendiri Dibilang penculikan Tetapi inilah Saya bilang Teman-teman Inilah oknum Oknum itu Dimanapun Dia berada Gak akan berubah Saya kasih tau Saya udah ngomong Berkali-kali Sama Kapolri Ya Saya udah ngomong Berkali-kali Sama Kapolri Listio Sigit Cuma gak tau Kupingnya ini Nanti kapan-kapan Saya mau kasihin Nadia ke beliau Apa namanya Alat pengorek kuping Atau Korek kuping Biar supaya Aspirasi masyarakat Tuh nyampe Pak Kapolri Oknum Oknum-oknum Kapolri Kayak begitu Jangan segan-segan Langsung dicopot Pak Kali ini Sudah seratusan Orang mati Pak Mau nunggu Berapa banyak orang Mampus di tangan dia Baru anda mau Copot Pak Pejabat itu Kalau udah gak mampu Udah dicopot Jangan hanya Karena banyak duit Banyak setoran Terus di Keep Kayak begitu Jangan Pak Jadi tolong Pak Kapolri Yang menjadi Standar polisi Untuk menjadikan Kapolda Jangan berapa banyak Setoran Pak Ya Tapi tolong Pak Berapa banyak Kejahatan Yang berhasil dia Tangani Pak Contoh di Polda Metro Jaya Sampai sekarang Investasi bodong Tidak ada satupun Yang jalan kok Oso sekuritas mandek Makota mandek Raja Sabtu Oktuari aja Gak berani Ditangkep Boroboro ditangkep Jadiin tersangka aja Gak berani Dari terlapor Dipanggil aja Sampai tujuh kali Dia gak Dia gak dateng juga Gak berani Jemput paksa kok Ya Jadi Pak Tolonglah Pak Carilah general Yang berani Yang jantan Jangan banci-banci Disitu Jangan yang kerjanya Cuma mau cari Duit cuan Akhirnya masyarakat Yang mampus Disini Ya Pak saya gak takut Pak Saya mau dipenjarain Saya gak takut Saya sudah bilang Kalau nyawa saya Bisa membuat Perubahan di Indonesia Saya dengan Sangenang hati Akan saya berikan Ya Jadi laporan polisi Ratusan laporan polisi Dimana laporan Baru lapor Satu minggu Udah naik sidik SVDP aja Gue gak dikasih Terus lu mau coba Apa namanya Mau apa Mau coba tangkep Tangkep aja Kan lucu Kalau kayak begitu Masyarakat juga ketawa Ngeliat Ini polisi Atau Kalian tuh Tentara bayaran Kacung-kacung Oknum Ya kita jadi bingung loh Pak Masyarakat kita Jadi bingung loh Sekarang ini Bapak Kapolisi sudah melihat langsung Bahwa Pak Penyebabnya adalah Desak-desakan Saya lanjutkan lagi Pak Disini Pak Belum selesai Pak Ya Kenapa desak-desakan itu terjadi Pertama Pak Mahfud bilang Kapasitas stadion itu 38 ribu Tapi tiket yang dicatat 42 ribu Pak Jadi ini dari awal pun Sudah jelas Dibuat Kesengajaan Sehingga Stadion itu Lebih dari kapasitas Bener gak 38 ribu Dicetak 42 ribu Lebih 4 ribu Lebih dari 10% itu Jadi dari awal Sudah ada rencana Sehingga stadion itu Dibikin apa Penuh 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 Dan desak-desakan Itu udah dibikin dulu nih Karena dia udah sengaja Dicetak 42 ribu Disini ya Kita lanjut lagi Pak Disini ya Kita lanjut lagi Kita lanjut ke Sekarang ini adalah Komentar dari IPW Saya mau Membuktikan nih Kesalahannya Adalah kesalahan Dua orang tersebut ya Ini tesis saya Ini opini Hukum saya Bukan tuduhan Ini opini saya Sebagai masyarakat Setiap orang Boleh beropini Ya boleh memberikan Opini Atau boleh memberikan Pendapat Nah sama IPW Juga memberikan Pendapat IPW angkat bicara Terkait insiden Kericuan Di stadion Kanjuruhan Nah ketua IPW Sugeng teguh Dia bilang Tragedi Ini Pengumuman Disampaikan oleh Irjen Niko Afinta Saya mau jelasin nih ya Niko Afinta ini Mengadakan Pass Release Dalam Pass Release Dia Dia cuma jelasin Oh itu bukan Kesalahan kami Ini protap Sudah protap Mereka disitu Terjadi Kerusuhan Kekisruhan Dia sudah Melangjalkan Sesuai perkap Pak Saya melihat Gimana Pejabat Kepolisian Tidak ada Sama sekali Kata-kata Dia mengucapkan Permintaan Maaf Ini tugas Dia loh Tugas Dia yang Menyebabkan Ratusan Orang Meninggal Tapi Gak ada Sedikitpun Dia Minta maaf Atau sayang Terhadap Nyawa Masyarakat Indonesia Ini Saya Bener-bener Sangat Sedih Mendengarnya Sama sekali Ini dia Ya Harusnya Walaupun Bukan kesalahan Dia Dia harusnya Minta maaf Minta maaf Atas kelalaian Atau Ketidakmampuan Dia Memerintahkan Bawaan Agar Terjalin Keamanan Saya Ingatkan Kembali Bapak Kapolri Bapak Kapolda Jatim Tugas Anda Itu Tertera Di undang-undang Kepolisian Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Yang Isinya Kepolisian Itu Wajib Ya Melindungi Mengayomi Melayani Masyarakat Kalau orang Sampai meninggal Perlindungan Lu dimana Perlindungan Lu dimana Melindungi Pake apa Bulu Ketek Kok lucu Sekali Sih Kepolisian Jadi Kepolisian Ini Melindungi Ketika Ada Kayak Begitu Dipake Apa Gas Air Mata Temen-temen Ini Kesalahan Terbesar Ini IPW Pun Dibilang Seperti Itu Dibilang Disini Pasalnya Kericuan Dalam Tragedi Tragis Berawal Dari Kecewaan Supporter Tim Tuan Rumah Bahkan Apart Kepolisian Tidak Sebanding Dengan Jumlah Secara Membabi Buta Menembakkan Gas Air Mata Sehingga Menimbulkan Kepanikan Terhadap Penonton Akibatnya Banyak Penonton Sulit Bernafas Dan Pingsan Dan Banyak Jatuh Korban Yang Terinjak Di Sekitar Stadion Nah Tadi Kalau Dibilang Matinya Karena Ini Ya Kenapa Gas Air Mata Ini Orang Bisa Jatuh Terus Diinjek Pingsan Kenapa Gas Air Mata Yang Berlebihan Disitu Bola Sesuai Aturan FIFA Dilarang Tercantum Dalam FIFA Stadium Safety Dan Security Regulation Pasal 19 Huruf B Bahwa Sama Sekali Tidak Diperbolehkan Menggunakan Senjata Api Atau Gas Pengendali Masa Jadi Teman Teman Aturan Sepak Bola Ini Sudah Ada Aturannya Ini Dilanggar Oleh Pihak Kepolisian Ya Saya Minta Bapak Kapol Itu Tugas Kalau IPW Bilang Disini IPW Minta Agar Dicopot Polres Kapolres Memerintahkan Agar Dicopot Kapolres Kalau Saya Beda Pak Lanjutkan Sesuai Kata-kata Pak Listio Sigit Listio Sigit Bilang Dua Pimpinan Keatas Jadi Selain Kapolres Malang Kapol De Jawa Timur Di Koavinta Itu Wajib Ditebas Pak Di Koavinta Wajib Dicopot Karena Tidak Mampu Memelihara Keamanan Di daerahnya Tolong Pak Jalankan Kalau Anda Tidak Jalankan Ini Nanti Akan Ada Lagi Ya Ini Hal-hal yang Seperti Ini Ini Digunakan Apa Gas Air Mata Itu kan Bodoh Di ruangan Tertutup Stadium Disitu Kasih gas Air Mata Ya pada Jatuh Dia Pake Serebuk Serebuk Itu Nggak Naik Ke Atas Pak Serebuk Itu Turun Ke Bawah Jadi Yang Di Bawah Matanya Perih Semua Itu Perih Dia Jatuh Dia Nggak Tahu Nabrak Nabrak Orang Saring Injek Pada Mati Itu Yang Dibilang Mahfud Kesalahan Ini 100% Ada Di Pihak Kepolisian Dan Iwan Bule Kenapa Saya bilang Lagi Iwan Bule Iwan Bule Itu Sebagai Ketua PSSI Seharusnya Ya kan Seharusnya Membatalkan Pertandingan Tersebut Atau Mengikuti Aturan Dari Yang Sudah Diberitahukan Oleh Surat Edaran Itu Dari Kepolisian Itu Tidak Dilakukan Ya Gini ya Teman Teman Saya Nggak Tahu Ini Kebetulan Atau Ini By Design Saya Nggak Tahu Nih Kebetulan Atau By Design Bisa Aja Nih Kemungkinan Ya kan Bahwa Ini Adalah Design Atau Akal-akalan Strategi Dari 303 Teman Teman Karena Kenapa Dua General Ini Namanya Itu Tercantum Teman Teman Dalam Desas Desus Yang Beredar Di Masyarakat Kedekatan Mereka Dengan Konsorsium 303 Jadi Bagaimana Caranya Supaya Masyarakat Atensinya Itu Dicopot Dari 303 Beralih Dibikinlah Seperti ini Jadi Bisa Ini By Design Kenapa Saya Bilang By Design Inilah Nanti Menjadi Tugas Kepolisian Tugas Bapak Kapolri Kalau Memang Punya Nyali Dilakukanlah Penyelidikan Jangan Yang Dilakukan Penyelidikan Pencemaran Nama Baik Aja Pak Kapolri Jangan Pencemaran Nama Baik Orang Saling Ngata-ngatain Gak Ada yang Mati Pak Yang Ada mulutnya Doer Doang Pak Si A Berantem Memersi B Saling Ngatain Gak Ada yang Mati A Gak Mati B Gak Mati Pak Ya Dan pasal Itu Sudah Direvisi Pak Supaya Gak Disalah Gunakan Jadi Jangan Hanya Yang Dikerjain Persaja Persaja Ratusan LP Pak Pak Otak Dikit Pak Ini Nyawa Orang Lebih Berharga Pak Itu Jenderal Jenderal Benar Benar Diusut Pak Saya Kasih Tahu Masyarakat Teman Teman Netizen Saya Ini Sudah Berulang Kali Berbicara Dari Yang Lembek Ke Yang Keras Pak Ketika Kalian Ada Prestasi Pun Saya Berikan Prestasi Tetapi Yang Terjadi Setelah Nya Adalah Tidak Ada Perbaikan Malah Masih Aja Kotoran Itu Masih Ada Kenapa Pak Karena Tai Kalian Simpen Baunya Itu Akan Membusuk Inilah Yang Saya Bilang Pak Tour Of Duty Itu Tidak Tidak Efektif Pak Di Polri Pak Ya Anda Punya Rumah Ruang Tamu Anda Ada Tai Kucing Terus Ada Tamu Masyarakat Dateng Bilang Tuan Rumah Itu Ada Tai Kucing Disitu Bau Terus Sama Sama Pemilik Rumahnya Pak Kapolri Pak Kapolri Eh Eh Kadipropan Itu Pindahkan Pindahkan Tainya Dipindahin Pak Dari Ruang Tamu Dipindahin Ke ruang Dapur Biar Nggak Kelihatan Tamu Besoknya Ada Lagi Pak Di Kamar Mandi Tai Kucing Pindahin Lagi Ke Kamar Tidur Atau Kamar Keluarga Kan Lucu Kayak Begitu Rumahnya Tetap Bau Pak Penyakit Penyakit Itu Tetap Ada Dan Menimbulkan Penyakit Baru Pak Ini Semacam Kanker Pak Bapak Harus Berani Ambil Tindakan Pak Kapolri Saya Dukung Saya Dukung Kepolisian Untuk Menjadi Lebih Baik Demi Kepolisian Kalau Kalau Kalian Baik Kalian Yang Dipuji Masyarakat Kok Bukan Alvin Lim Yang Dipuji Masyarakat Kalau Kalian Baik Ya Jadi Kalian Gak Usah Pusing Gak Usah Pusing Berpikir Gimana Caranya Nih Gue Memungkam Alvin Lim Gak Usah Pak Anda Benai Institusi Anda Ketika Institusi Kepolisian Menjadi Teladan Dan Baik Dan Harum Di Mata Masyarakat Maka Yang Keluar Dari Mulut Alvin Lim Adalah Pujian Terhadap Kalian Jadi Yang Bisa Membuat Kepolisian Itu Baik Atau Buruk Bukan Perkatan Alvin Lim Tetapi Tindak Lanjut Kalian Berani Gak Sekarang Bapak Kapolri Sudah Saya Berikan Ini Ini Bukti Surat Dari Kepolisian Menyatakan Bahwa Akan Terjadi Bentrokan Dan Tidak Ditindak Lanjuti Oleh Ketua PSSI Dan Itu Menyebabkan Kematian Pak Bisa Gak Bapak Lakukan Penyidikan Ya Ini Adalah Kelalahan Menyebabkan Kematian Pak Itu Ada Pasalnya Pak Jerat Iwan Bule Dengan Pasal Itu Berani Gak Kamu Berani Gak Pak Listio Berani Gak Pertanyaan Saya Kan Disitu Kalau Gak Berani Nanti Juga Akan Ada Lagi Pak Sekarang Di Arema Nanti Mungkin Di tempat Tempat Lain Itu Bisa Terjadi Lagi Karena Kenapa Karena Kalau Pemimpin Tidak Tegas Pemimpin Dari PSS Hingga Tegas Aksiden Akan Ada Lagi Terus Pak Ya Jadi Kita Harus Memiliki Pemimpin Yang Mengutamakan Keselamatan Manusia Di Atas Duit Pak Nyawa Manusia Putra Putri Bangsa Itu Tidak Ternilai Harganya Pak Gak Bisa Dibayar Pake Duit Saya Sangat Sedih Pak Dan Bapak Taukah Yang Mati Itu Pak Bukan Cuma Pak Yang Mati Itu Bukan Cuma Bonek Bonek Jadi Kalau Dibilang Oh Bonek Mati Enggak Pak Polisi Sendiri Mati Dua Kenjek Kenjek Pak Dua Juga Mati Pak Ini Polisi Polisi Baik Pak Polisi Polisi Pangkat Rendah Yang Masih Belum Berdosa Pak Ibarat Manusia Masih Bayi Pak Baru Lahir Belum Ada Dosa Pak Harus Meninggal Pak Ini Bagaimana Dia bisa Minta Pertolong Sama Mana Kapolri Aja Bisa Melindungi Anggotanya Sendiri Pak Bagaimana Ini Bribka Andik Purwanto Personal Polres Tulungagung Masih Muda Imut Imut Bribtu Fajaryoyok Pujiono Masih Muda Masih Kinclong Masa Depan Mereka Yang Cerah Ini Hilang Pak Siapa Tahu Mereka Bisa Menjadi Bibit Bibit Ya Pembahasmi Korupsi Nanti Di Kepolisian Mati Begitu Aja Karena Apa Karena Kesalahan Konyol Dari Ketua PSSI Dan Kapolda Jawa Timur Pak Ya Jadi tolong Pak Dilakukan Investigasi Dan yang Diproses Itu Jangan Cecere Cecerenya Aja Pak Jangan Cecerenya Pak Yang Diproses Pak Yang Harusnya Diproses Itu Ketua PSSI Dan Kapolda Jawa Timur Pak Karena Hal ini Sungguh Menciderai Masyarakat Saya Sudah Berjanji Bahwa Saya Akan Menjadi Yang Pertama Dan Yang Terdepan Pak Untuk Mengkritik Kalau Ada Kesalahan Pak Kasian Pak Ini Pak Apalagi Kalau Bener Kalau Benar Ya Pak Ya Ada Dugaan Bahwa Ini Skema Dari 303 Pak Agar Supaya Perhatian Masyarakat Tidak 303 Ini Sangat Memilukan Sangat Melukai Hati Masyarakat Jadi Saya Minta Tolong Kepada Masyarakat Kita Kawal Ini Kasus Dan Jangan Hanya Stop Di Cecere Cecerenya Panitia Pelaksana Dari Arema Tetapi Juga Ketua PSSI Dan Kapolda Jawa Timur Itu Harus Ikut Bertanggung Jawab Harus Ikut Bertanggung Jawab Ini Kematian Masyarakat Kayak Begini Gak Bisa Dibiarkan Kita Memberikan Kepercayaan Kepada Pak Listio Tolong Pak Listio Selesaikan Tugas Anda Dengan Baik Disini Saya Sebenarnya Turut Prihatin Juga Dengan Pak Listio Saya Tahu Bapak Berusaha Keras Sekali Pak Saya Tahu Bapak Berusaha Keras Dan Hal-hal Seperti Bukan Hal Yang Saya Tahu Bapak Gak Di Sini Pak Tapi Seperti Yang Saya Bapak Kalau Jenderal Jenderal Di bawah Bapak Itu Isinya Sampah Banyak Sampah Anda Tidak Akan Maju Anda Baru Memaju Kaki Anda Ditarik Turun Anda Mau Naik Kaki Anda Ditarik Turun Nanti Apakah Anda Mau Terkenal Sebagai Lisio Sigit Ya Masa Dimana Polri Terkelam Di Indonesia Atau Lisio Sigit Zaman Dimana Polri Mengalami Kebangkitan Ya Anda Nanti Yang Menulis Itu Pak Sejarah Itu Saya Cuma Kasih Tahu Ya Masyarakat Netizen Saya Tahu Apakah Ini Kebetulan Ya Balik Lagi Apa Ini Kebetulan Atau Memang Jalan Saya Ini Ya Sorry Ya Jalan Saya Ini Dibantu Oleh Tuhan Karena Kenapa Ya Orang Orang Yang Katanya Nyerang Saya Nih Katanya Nyerang Saya Dihajar Sama Tuhan Dengan Musibah Musibah Ini Saya Bingung Kenapa Ingat Minggu Lalu Saya Baru Dapat Info Saya Dapat Info Dari Teman Saya Bahwa Bahwa Jaksa Jaksa Itu Dimintain Tolong Oleh Wan Bule Jadi Wan Bule Masanya Pejabat Jawa Barat Gubernur Jawa Barat Atau Apa Waktu Itu Nah Jadi Dia Dekat Dengan Kejaksaan Kejaksaan Negeri Di Jabar Nah Kalau Kalian Lihat Yang Melapor Melapor Itu Garut Dan Lain Lain Itu Itu Informasi Yang Saya Dengar Saya Dapat Saya Tahu Bener Atau Nggak Tapi Informasi Yang Saya Dapatkan Adalah Iwan Bule Yang Ngepuss Untuk Supaya Apa Supaya Saya Dilaporkan Polisi Ya Kan Kalau Itu Betul Berarti Ini Miracle Kenapa Saya Bilang Miracle Ya Kan Kalau Memang Dia Si Iwan Bule Ini Yang Mau Serang Saya Ke Persaja Teman Teman Ya Sekarang Tuhan Yang Serang Dia Ya Dengan Adanya Masalah Disini Dikasih Bom Dia Dimana Kegiatan PSSI Oleh Presiden Dihentikan Ya Kan Kena musibah Dia Disinilah Tangan Tuhan Bekerja Saya Lihat Dan Ini Bukan Cuma Sekali Teman Teman Saya Melawan Ada Jaksa Bandel Juga Mau Coba Meres Klien Saya 300 Juta Di Jakarta Utara Waktu Itu Yang Apa Namanya Empat Judi Online Gak Berapa Lama Mati Covid Disitu Ya Ada Kasub Indak Juga Ya Kan Dengan Semenang Menang SP3 Kasus Mafia Asuransi Disitu Ya kan Mati Stroke Gak Lama Direktur Utama Alliance Yang sudah Damai Terus Tusuk Saya Dari Belakang Di Dipromosi Dipromosi Sebentar Di Hongkong Ternyata Promosi Di Hongkong Itu Dia Cuma Malah Petaka Kenapa Ketika Dia Lagi Jalan Pagi 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 Di Hongkong Dia Ditabrak Trek Kepalanya Pecah Joakim Wesling Direktur Utama Alliance Teman Teman Kekuatan Tuhan Itu Ada Kalau kita Berjalan Di Jalan Benar We Are Not Alone Kita Gak Sendiri Tuhan Bantu Disitulah Kalau di Kitab Saya Dibilang Malaikat Malaikat Turun Pak Jadi Biarpun Jenderal Atau Mantang Jenderal Ya kan Kalian Berusaha Mengajar Orang Yang Benar Siapapun Itu Orang Benar Bukan Cuma Saya Bisa Orang Orang Lain Yang Benar Kalian Coba Hajar Oleh Oknum Tuhan Akan Melindungi Orang Benar Tersebut Saya Percaya Itu Coba Lihat Teman Teman Saya Ini Udah Berapa Banyak Yang Coba Yang Mencoba Untuk Menghajar Saya Sudah Banyak Teman Teman Yang Mencoba Mencelakkan Alvin Lim Itu Sudah Banyak Teman Teman Ya Tetapi Teman Teman Nggak Ada Satupun Sampai Sekarang Satupun Belum Ada Yang Jalan Teman Teman Karena Kenapa Karena Tuhan Tuhan Lindungi Nih Video ini Coba Lihat Video Karangan Bunga Di Kejaksan Agung Video Karangan Bunga Di Kejaksan Agung Alvin Lim Aliansi Warga Jakarta Barat Salah satunya Aliansi Warga Jakarta Pusat Aliansi Warga Jakarta Selatan Gabungan Pengusaha Pengusaha Apa ini Pengusaha Telur Asin Ini Serikat Pengusaha Serikat Pemuda Sunda Banyak Woh Biasanya Kalau kita Kalau tempat Kita Daerah Kita Kalau Ngirim Papan Ucapan Ini Kalau Ada Undangan Kalau ada Undangan Kita Kirim Papan Ucapan Ini Fenomena Ini Sekeliling Gedung Kejaksan Agung Oke Ngerti Ikatan Produsen Pupuk 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 Jagung Pupuk Padi Waduh Ini Operasi Intal Teman Operasi Intal Karena Karena Informasi Yang Saya Dapatkan 46 Karangan Bunga Yang Dikirim Ke Kejaksan Agung Berasal Dari Satu Toko Bunga Yang Sama Dan Anda Bisa Melihat Tulisannya Itu Mada Mirip Kalau Dia Datang Dari Orang Yang Berbeda Gak Mungkin Sama Persis Simple Cara Nguji Kalau Kita Menanya Ketiga Orang Ada A B C Kalian Tanya Walaupun Dia Tahu Jawabannya Contoh Anda Tanyakan Nama Dia Bagaimana Menurut Anda Bendera Merah Putih Nanti Pasti Beda Ada yang Bilang Oh Bendera Merah Putih Atasnya Merah Baunya Putih Si B Ditanya Bagaimana Bendera Merah Putih Bendera Merah Putih Adalah Bendera Kebangsaan Indonesia Atasnya Merah Baunya Putih Jadi Walaupun Isinya Sama Tetapi Kata Katanya Pasti Beda Perangkaian Anda Baca Itu Kata Kata Rangkaian Sama Tangkap Alvin Lim Muji Kejaksaan Bawahnya Cuma Tinggal Dirubah Dikit Warga Jakarta Utara Warga Jakarta Selatan Warga Jakarta Timur Warga Jakarta Barat Goblok Amat Itu Itu Sangking Malesnya Yang bikin Ya kan Pengirim Tangkap Alvin Lim Pengirim Jatan Ras Indonesia Mana Ada Bos Jatan Ras Indonesia Bos Jatan Ras Itu Adanya Tingkatan Polda Jatan Ras Polres Jatan Ras Kalau Indonesia Levelnya Mabes Itu Gak ada Jatan Ras Jadi Ketika Anda Bilang Jatan Ras Indonesia Itu Udah Ngawur Jatan Ras Indonesia Yang Mana Ya Kalau Jatan Ras Polda Metro Itu Gak Mungkin Ngirim Kenapa Kas Subdit Sama Kanit Itu Lagi Ditangkep Bos Ya Karena Apa Mereka Kasus Adalah Ini Pupuk Produsen Pupuk Ikatan Pengusaha Pengusaha Apa Pengusaha Tai Kucing Aduh Kejaksaan Kurang Pintar Kalian Inilah Hal Yang Seperti Ini Yang Disebut Operasi Intelijen Hitam Coba Masyarakat Netizen Ya Kan Lihat Ini Seorang Alvin Alvin Lim Aja Mau Dibantai Kayak Begitu Dengan Operasi Intelligent Hitam Ya Kan Seperti Yang Menacwa Siap Bilang Di Narasi Itu Bahwa Apa Kill The Messenger Kalau Mereka Tidak Bisa Melawan Kata Kata Saya Karena Apa Kata Kata Saya Penuh Dengan Kebenaran Itu Tidak Bisa Dilawan Oleh Mereka Yang Mereka Coba Lakukan Adalah Mendiskredit Saya Jadi Seolah Saya Ini Orang Tidak Benar Reputasinya Tidak Ada Dan Saya Yang Diserang Dibungkam Itulah Intelijen Hitamnya Teman Teman Masyarakat Sekalian Kalian Harus Pintar Ya Karena Kalau Tidak Akan Akan Ada Terus Ini Masyarakat Yang Menjadi Korban Terus Lagi Lagi Dan Lagi Sampai Kapan Kita Baru Sadar Bahwa Pemerintah Kita Ini Banyak Oknum Teman Kapan Kita Baru Akan Sadar Kalau Pemerintah Kita Ini Ya Banyak Oknum Aparatnya Itu Menjadi Anjing Dari Sampai Kapan Kita Akan Sadar Kalau Banyak Oknum Aparat Menegak Hukumnya Menjadi Anjing Dari Oknum Aparat Teman Teman Dan Oknum Pejabat Dan Oknum Pengusaha Berduit Jadi Oknum Oknum Penjahat Penjahat Ini Dia Nasih Duit Ke Oknum Aparat Teman Teman Ini Yang Terjadi Sehingga Kepolisian Kejaksaan Kehakiman Tidak Menjadi Aparat Menegak Hukum Yang Membela Kebenaran Melainkan Seperti Kata Mahfud Menjadi Mafia Peradilan Dan Mafia Hukum Ini Yang Terjadi Di Indonesia Teman Teman Ini Akarnya Dan Ini Yang Harus Diberantas Terakhir Terakhir Teman Untuk Memberantas Tidak Bisa Dilakukan Oleh Alvin Lim Seorang Masyarakat 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 Harus Bangkit Kalian Harus Bangkrit Jangan Mau Dikatain Kadrun Jangan Mau Dikatain Kampret Jangan 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 Dikatakan Cebong Kalian Bukan Binatang Kalian Bukan Binatang Kita Ini Adalah Manusia Yang Diciptakan Tuhan Berakal Dan Berbudi Teman Teman Kita Harus Bangkit Tolak Itu Kata Kadun Kadal Gurun Kecebong Itu Hanya Dilakukan Oleh Apa Operasi Intelijen Itam Untuk Memecah Belah Kita Teman Teman Kita Harus Bersatu Kita Harus Bersatu United Indonesia Kita Sudah Bebas Merdeka Dari Penjajah Asing Tetapi Kita Tidak Bebas Dari Penjajah Oknum Aparat Kita Sendiri Teman Teman Ini Yang Harus Dibenahi Ini Yang Harus Menjadi PR Pemerintah Teman Teman Dan Saya Kasih Tahu Teman Teman Saya Melihat Pemerintahan Jokowi Yang Ada Sekarang Aparat Aparat Yang Ada Sekarang Saya Pesimis Teman Teman Sorry Saya Ketika Kita Bicara Maka Polri Polri Ya Kita Akan Tindak Lanjuti Ono Ini Ono Ini Tapi Yang Ada Oknum Oknum General Di bawah Dia Ini Tidak Nur Teman Teman Kenapa Beliau Ini Terlalu Muda Jadi Kapolri Terlalu Muda Sehingga Banyak Yang senior Senior Dia Dulu Tidak Menghormati Beliau Teman Teman That's The Fact And The Truth Karena Di Polisian Mereka Mengenal Yang namanya Letting Letting 92 Sekarang Berkuasa Nanti Letting Berapa Jadi Letting Letting Di atas Yang Dilompatin Itu Banyak Yang Gak Suka Juga Teman Teman Dia Merasa Lebih Senior Tapi Tidak Mendapat Kesempatan Untuk Memimpin Sehingga Di Dalam Kepolisian Sendiripun Ada Politik Pecah Belah Teman Teman Mereka Ada Vaksinya Saya Vaksin Tito Saya Vaksin Idam Saya Vaksin Ya Ini Juga Yang Harus Dihentikan Seharusnya Tidak Ada Vaksin Vaksin Di Polisi Semua Vaksin Vaksin Likstio Karena Saat Ini Likstio Kapolri Itu Yang Seharusnya Terjadi Tetapi Kenyatanya Tidak Teman Kapolda Metro Ya Itu Bak Kapolri Juga Kenapa Karena Saya Sudah Berulang Kali Komplen Tentang Investasi Bodong Yang Terjadi Di Polda Jawaban Bares Krim Selalu Sama Itu Wawenang Dir Krim Sus Nah Lu kan Mabes Di atasnya Bos Jadi Disitulah Saya Sadar Bahwa Mereka Ada Pembagian Wilayah Pembagian Bancakan Lah Kalau Kayak Begini Kapan Mau Beres Hukum Di Indonesia Kepolisiannya Kayak Gitu Teman Teman Kejaksaannya Lebih Berantakan Lagi Saya Kritik Dikit Langsung Serang Seluruh Dunia Seluruh Indonesia Serang Alvin Lim Ya Kasih Karangan Bunga Beret Kejagung Gila Itu Bener Bener Ya kan Kelihatan Pemerintah Macem Apa Itu Pertanyaan Saya Pemerintah Macem Apa Kayak Gitu Katanya Demokrasi Demos Kan Masyarakat Nah Masyarakat Bersuara Langsung Dikriminalisasi Ngabur Itu Tau Nggak Ya M.A Kita Nggak Usah Ngomong Lagi Teman Teman Terakhir Baru OTTKPK Jadi Kita Udah Tau Advokat Pun Sama Teman Teman Ya Advokat Pun Sama Saya Advokat Bener Saya kasih Tau Advokat Pun Sama Sarang Mafia Teman Teman Sebelum Saya Tobat Saya Pun Juga Mafia Teman Teman Sebelum Saya Bertobat Saya Pernah Nyuap Saya Pernah Nyogok Karena Ketika Saya Jadi Lawyer Saya Diajarin Seperti Itu Seperti Yang Dibilang Oleh Pak Siapa Itu Yang Di rumah Pancasila Yang Ditangkep Sistem Indonesia Seperti itu Koruptif Kita Mengikuti Mohon maaf Kata dia Saya harap Pengacaran Tidak Mengikuti Sadarlah Advokat Advokat Yang Lain Saya Memberikan Tantangan Kepada Lawyer Lawyer Lain Terutama Lawyer Lawyer Senior Yuhu Bapak Hotman Paris Bapak Hotman Paris Bapak Adalah Lawyer Senior Dan Lawyer Mungkin Paling Hebat Yang Sangat Dibanggakan Oleh Orang Mau Bapak Ikut Gerakan Saya Menjadi Vokal Dan Bersih Pak Hindari Korupsi Halo Pak Hindari Gratifikasi Pak Bapak Junifer Girsang Yang Terhormat Ketua Peradi Bagaimana Pak Bapak Hotman Hotman Sitompul Bapak Oto Asibuan Halo Empat Pendekar Itu Empat Rekan Senior Lawyer Lawyer Yang Jauh Lebih Jago Dari Saya Jauh Lebih Hebat Dari Saya Saya Mau Tantang Mereka Berempat Berani Gak Ikut Perjuangan Saya Kita Menjadi Pelopor Indonesia Yang Bersih Indonesia Yang Bebas Korupsi Berani Gak Berani Gak Halo Apalagi Indonesia Kemarin Baru Yang Ketangkap MA Itu Kan Korupsi Dimana Mafia Kepailitan Itu Kita Udah Menjadi Rasia Umum Orang Yang Gak Mau Bayar Bisa Ngejuin PKPU Disitu Sehingga Dia Dikasih Waktu Lama Gak Usah Bayar Disana Jadi Kepailitan Ini Dijadikan Modus Teman 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 Oleh Mafia Advokat Teman Teman Oleh Mafia Advokat Ya Sudah Jamannya Untuk Perbaikan Ini Jamannya Indonesia Untuk Memperbaiki Diri Sendiri Saya Tidak Mampu Bekerja Sendiri Saya Minta Tolong Dan Saya Berikan Tantangan Empat Advokat Senior Hotman Paris Juniper Girsang Oto Asibuan Hot Masitompul Kalau Kalian Berempat Mau Membantu Saya Berjuang Dan Menjadi Pencetus Advokat Anti Swap Saya Yakin Indonesia Punya Masa Depan Yang Cerah Tapi Kalau Mereka Aja Enggak Berani Sedih Juga Kita Melihatnya Teman Teman Kepada Empat Rekan Senior Dengan Penuh Rasa Hormat Saya Minta Tolong Ini Waktunya Indonesia Membutuhkan Kalian Sudah Puluhan Tahun Kalian Menikmati Uang Dari Indonesia Tentu Dengan Kerja Keras Anda Pak Hotman Sudah Menjadi Konglomerat Slash Artis Terkenal Punya Ruko Dimana Mana Pak Masyarakat Membutuhkan Anda Itu Korban Investasi Bodong Pada Mandek Tolong Bantu Pak Tolong Hajar Pak Oknum Oknum Aparat Itu Pak Apakah Anda Relah Pak Pak Hotman Berkorban Untuk Indonesia Pak Saat ini Indonesia Butuh Anda Ataukah Anda Hanya Mau main Aman Ya Udah Udah Tenang Udah Kaya Bodoh Amat Nikmatin Aja Hari Hari Tua Dengan Uang Uang Yang Ada Bapak Hotman Kristen Bapak Junifer Girsang Juga Kristen Bapak Hotman Juga Kristen Otto Juga Setahu Saya Kristen Saya Mau Mengetuk Hati Anda Tuhan Yesus Berkata Ya Anda Mau ikut Tuhan Yesus Atau Mau ikut Mamun Karena Orang Kaya Itu Akan Sangat Sulit Untuk Masuk Radian Surga Bisakah Kalian Mencintai Masyarakat Seperti Kalian Mencintai Diri Kalian Sendiri Saya Minta Tolong Kalian Untuk Bantu Karena Saya Sendiri Tidak Mampu Alvin Ini Punya Terbatasan Saya Bukan Pejabat Tapi Saya Gemes Banget Ini Ngeliat Kayak Begini Oknum Lagi Oknum Lagi Dan Oknum Yang Sama Lagi Terus Terusan Berula Gak Dipetes Witos Gak Diberesin Itu Dan Kalau Saya Sendiri Saya Bisa Muda Dengan Muda Dibungkam Makanya Saya Minta Kalian Berempat Untuk Ikut Bantu Turun Jangan Cuma Saya Kamarudin Diolipa Kamarudin Dan Diolipa Juga Akhir Akhir Ini Saya Lihat Sudah Hampir Gak Gak Suaranya Pak Saya Gak Bisa Nyalahkan Mereka Karena Kenapa Gak Semua Orang Itu Tahan Terhadap Operasi Intelijen Hitam Ya Bisa Aja Istrinya Anaknya Diancem Dan Mereka Sayang Sama Istri Dan Anaknya Saya Gak Bisa Salahkan Mereka At List They Try Saya Minta Bapak Berempat Rekan Senior Yang Tadi Saya Sebut Untuk Mau Mencoba Dengan Terpecah Belanya Advokat Kita Hancur Kita Butuh Advokat Dulu Bersatu Sehingga Kita Bisa Menjadi Check Control Balance Terhadap Aparat Penegak Hukum Yang Lain Saya Tidak Perlu Jadi Pemimpin Silahkan Anda Memimpin Saya Hanya Ingin Indonesia Baik Sehingga Masyarakat Bisa Mendapat Yang Lebih Baik Jangan Jadi Korban Terus Gitu Loh Ya Ini Yang Saya Minta Terakhir Kepada Masyarakat Indonesia Anda Bisa Membantu Kami Gimana Caranya Viralkan Video Saya Supaya Semangat Dan Jiwa Saya Ini Bisa Menyebar Kepemuda Indonesia Yang Lain Calon Calon Advokat Calon Calon Jaksa Calon Calon Hakim Calon Calon Polisi Sehingga Mereka Bisa Menjadi Aparat Yang Bersih Ya Itu Yang Harusnya Terjadi Kalian Bisa Bantu Itu Karena Saat Ini Viral Itu Berita Viral Adalah People Power Kekuatan Kekuatan Hanya Disitu Jadi Bantu Viralkan Supaya Setiap Orang Tahu Bahwa Masih Ada Semangat Jiwa Bersih Di Indonesia Ya Baik Teman-teman Terima Kasih Itu Aja Saya Harap Dari Tragedi Ini Indonesia Bisa Bangkit Dan Ini Menjadi Tragedi Yang Terakhir Saya Mengucapkan Bela Sungkawa Terhadap Semua Korban Putra Putri Bangsa Yang Meninggal Dan Kepada Keluarga Dari Dua Polisian Yang Meninggal Tersebut Jujur Saya Sedih Kepada Hal Tersebut Karena Mereka Itu Adalah Masyarakat Teman-teman Dan Saudara Saya Pula Terima Kasih Salam Cedas Hukum